Oke, halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Gamer Muda. Pada video kali ini, kita akan melihat keseruan pertempuran di server atau kerajaan 45 ya, teman-teman. Dan ini adalah aliansi ku, cuy. Aliansi sebagai leader di aliansi 1 ini. Ini adalah aliansi 1 yang kedua ya, teman-teman. Dan ini kita lagi membereskan beberapa aliansi. Itu yang menghalangi jalan bendera kita, cuy. Jadi kita pengen membersihkanlah. Karena kan, aku pengen itu aliansiku ini, itu benderanya juga lebar juga. Dan pastinya kan kalau lebar atau benderanya luas, sumber dayanya aliansinya itu dapat banyak juga. Dan pastinya teman-teman juga bisa dapat berkembang dengan pesan juga. Tapi sebelum kita melihat keseruan luarnya ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah bantu subscribe dan like, saya doakan semuanya resikinya dilancarkan dan sehat selalu. Oke, ini pertempurannya, cuy. Ini aku kalah. Ini aku kalah, aku menggunakan salah satu komandan. Nah, sepertinya aku main game ini, itu hampir gak paham, coy. Dari komandannya aku masih belum paham. Dari percocokan komandannya juga. Komandan 1, uman 2-nya masih belum paham juga. Makanya aku masih belajar ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya keahlian di game ini, jangan lupa nimbrung di kolom komentar, cuy. Komandan apa aja sih yang bagus buat F2P, kalian bisa di kolom komentar ya, teman-teman. Kalian bisa di kolom komentar. Dan ini adalah serasat anggotaku, cuy. Dan ini anggotaku ya. Nah, kita terima dulu yang powernya gede, nih. Powernya 500, kita terima dulu. Dan ini anggotaku ya, semua. Nah, powernya udah gede-gede-gede semua, tuh. Ada salah satu spender juga. Udah, yang powernya udah 1,5M di beberapa hari, nih. Oke, dan ini kita lagi ada pertempuran, cuy. Ini kawan-kawan kita, nih. Ada kawan-kawan kita. Lagi pertempuran, ya. Kita juga ikut join, lah. Ini aku menggunakan Josephine dan Raja Derek, cuy. Aku nggak tahu apakah ini worth it, worth it, atau bagus lah dipakai untuk pemain pemula, coy. Kalau yang aku lihat, kan biasanya ada tutorialnya. Jadi, teman-teman yang marusan main game ini, kalian tinggal naikkan level kalian ke 12. Atau distrik kalian, atau pusat kota kalian, itu level 12. Pasti nanti-nanti ada, namanya, panduan dari komunitas. Nah, ya, tangan komandan-komandan atau hero-hero, coy. Biasanya ada komandan ini, komandan utama. Ini rekomendasinya. Dan ini anggotaku. Ini R4-nya udah powernya 1,5M. Jadi, yang atas sendiri itu, demofly. Dan ada juga powernya yang 1M juga. Dan demofly juga ini sekarang lagi melakukan rally, coy. Dia jadi warlord lah, disini lah. Kalau di game Rise of Kingdom kan, warlord-nya. Kalau disini masih belum nggak belaham ya. Ada titelnya apa nggak nih. Ya, kita coba aja lah. Karena kan kita kangen juga, coy. Main game Age of Beers nih. Ya, kita doakan aja lah. Semoga Age of Empires ini, itu bisa menjadi game nomor 1, coy. Nanti, coy. Oke, dan ini kita lagi rally, coy. Kita rally-rally. Dan ini aku juga lagi berburu berbarian. Kalau di game Rise of Kingdom, itu berbarian. Tapi nggak tahu kalau di game ini, ya, teman-teman. Apa namanya? Maka ini, apa namanya? Monster atau apa, gitu. Aku lupa. Nah, nanti kita coba lihat, ya, teman-teman. Dan ini kita lagi menyerang menderanya, coy. Dan di game ini juga, teman-teman. Kalau kita lagi menyerang menderanya, itu lama banget, coy. Menderanya buat roboh. Sedangkan kalau di game Rise of Kingdom, itu kalau mau roboh, menderanya itu cepat banget. Sedangkan kalau di sini, itu kaman banget. Padahal ini, nggak ada isinya. Ini nggak ada, atau nggak ada defense, ya, teman-teman. Ini nggak di-defense oleh musuhnya. Karena musuhnya kan aliansi nggak aktif juga, nih. Ini juga ada salah satu komandan juga yang skill-nya aktif terus. Kalau yang aku tanya tadi ke kawan-kawan yang lain, itu katanya itu 2 new. Banyak banget komandan-komandan di game ini, coy. Nah, nanti aku mau play ring juga, mau belajar juga tentang komaran-komaran juga, ya, teman-teman. Aku pun juga masih belum satu minggu main game ini, coy. Jadi, ya, masih kurang paham, ya. Nanti kalau aku bikin tutorial komandan bagus buat F2P atau komandan buat spender, nanti takutnya salah semua, coy. Karena kan masih baru untuk game ini. Jadi, aku mau pelajari dulu semua tentang game ini, kelebihan dan kekurangannya dari setiap komandannya. Karena di game ini juga, itu ada 4 pasukan, coy. Ada petarung, ada penombak, ada pemanah, dan ada lagi pasukannya. Nanti kita bahas juga, ya, pasukannya juga. Nanti kita juga bahas juga. Jadi, teman-teman yang paham tentang pasukannya ini, kalian tinggal ngimbrung di kolom komentar. Coba tahu nanti saat aku bahas tentang pasukan, takutnya ada salah kata atau salah arti yang bisa koreksi, coy. Karena kan aku manusia biasa, coy. Pasti ada salah dan pasti ada kekurangannya juga, ya, teman-teman. Oke, dan cukup sekian, ya. Ini aku pengen promosikan game ini, Agio Pires. Dan teman-teman yang mau main, silahkan kalian tinggal cari akun di server. Bagi atau di Kerajaan 45, kalian bisa main bareng dengan aku, ya. Dengan teman-teman di Indonesia yang berada di Kerajaan 45, ya. Oke, dan bye-bye di next video, ya, teman-teman. Terima kasih.